Banyak pihak yang berharap Baradae masih bisa melanjutkan karirnya di dunia kepolisian selesai bebas dari penjara. Namun peluang Baradae kembali menjadi polisi disebut sudah tertutup. Penutupan peluang tersebut agar Polri bisa berubah menjadi lebih profesional. Hal tersebut disampaikan oleh pengamat kepolisian yakni Bambang Rukminto. Yang berpendapat seharusnya Polri tak lagi menerima Baradae. Bukan tanpa sebab Bambang menyebut keputusan itu merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023. Sementara diketahui Peraturan Pemerintah atau PP itu berisi tentang pemberhentian anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Kemudian Bambang juga berpendapat bahwa Baradae merupakan orang yang tidak profesional. Pasalnya Richard memilih patuh kepada atasannya Fadi Sambo yang memberi perintah salah. Biaknya berharap dengan adanya kasus ini, anggota polisi lain dapat mengambil pelajaran. Diharapkan anggota polisi tak hanya patuh terhadap perintah atasan. Namun mereka juga harus patuh terhadap peraturan yang telah berlaku. Di sisi lain, Bambang juga mengomentari status Richard sebagai justice kolaborator. Biaknya pun menyebut status para Daes sebagai saksi pelaku tidak akan sia-sia. Sebaliknya hal tersebut akan menjadi catatan dalam sejarah. Meski begitu, Bambang menekankan agar publik bisa membedakan empati dengan upaya perbaikan Polri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!